Laksamana pertama atau Laksma TNI Julius Wijoyono selaku Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut atau Kadis Penal menyampaikan Kolonel Budi meninggal dunia karena sakit. Dia mengatakan meninggalnya Kolonel Budi tak terkait dengan penggagalan penyeludupan kokain. Laksma Julius dalam keterangannya pada selasa 23 Agustus 2022 mengatakan perlu dijelaskan kepada masyarakat terkait beredar rumor bahwa Kolonel Budi Irianto meninggal dunia karena terkait penemuan dan penggagalan penyeludupan kokain seberat 197 kg senilai 1,2 triliun rupiah saat dirinya menjabat sebagai Danlanal Banten. Berdasarkan laporan dari RPSAL Dr. Ramlan, awalnya Kolonel Budi datang ke RPSAL Dr. Ramlan dengan keluhan utama lemas pada Kamis 4 Agustus setelah diadakan pemeriksaan medis yang bersangkutan didiagnosa menderita penyakit diabetes militus. Selanjutnya dilakukan terapi seperti transfusi PRC, infus albumin, antibiotik, diet TKRP, dan hemodialisa. Pada Kamis 18 Agustus 2022, pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, Kolonel Budi mengalami penurunan kesadaran kemudian dipindahkan ke ICU. Pada Sabtu 20 Agustus pukul 6.53 waktu Indonesia Barat, kondisi pasien menurun dan dilaksanakan tindakan medis secara maksimal. Namun, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan Kolonel Budi meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, Kadis Penel berharap rumor yang beredar dapat diluruskan dan menghormati keluarga almarhum.